Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ayat 183 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Qadhibu, wal-gibah, wal-namimah, wal-nadhru bisyawah, wal-yaminul kanibah. Yang artinya lima perkara yang mengaku pahala orang yang berpuasa, yaitu dusa, jibah, aduk zumba, melihat dengan syahwat, dan sumpah palsu, hadirin hadirot yang dirahmati Allah. Aku, dusta! Dusta itu apa ya? Dusta adalah menyampaikan sesuatu yang tidak sebenarnya kepada orang lain. Dusta termasuk ciri-ciri orang munafik. Ada yang menikmati menjadi orang munafik? Tidak, tidak ya? Dusta menyebabkan hidup kita tidak tenang, tidur tidak nyaman, menjauhi kawan, puasanya tidak ada balasan. Oh, sungguh hidup yang menusahkan. Oleh karena itu, mari berkata jujur, bertindak jujur, hingga menjadi pribadi yang jujur. Subhanallah. Dua, gibah. Apa itu gibah ya? Gibah adalah menyebut kesalahan saudara kita, seiman, baik yang benar-benar dilakukan, ataupun tidak pernah dilakukan. Gibah bagaikan memakan daging saudara kita sendiri. Ih, meri. Oleh karena itu, ketika berpuasa, seharusnya kita jaga diri, keluarga, sahabat dari perbuatan dosa gibah. Caranya bagaimana ya? Jaga mata dari pandangan yang tidak baik. Karena dari mata, turun ke hati. Jaga hati untuk tetap mengingat Allah. Kalau hati baik, pikiran jernih, lisan pun menjadi bersih. Jika lisan bersih, maka kawan pun tidak ada yang bersedih. Hingga hidup tidak ada yang bersedih. Jaga mata, jaga telinga, hingga hati tetap mengingat sang pencipta. Akhirnya hidup terasa di surga. Tiga, namimah mengadu domba. Teman domba telah menyebar fitnah kepada orang lain, agar orang lain kali. Sekarang ini, banyak berjalanan muda kita sadari. Di mana-mana kita menemukan banyak fitnah waks. Namun syarat sana, syarat sini, mengambil adil dalam dosa berantai. Banyak persaudaraan terpedas karena berita palsu. Banyak fitnah tersebar karena tak pandai memilih dan memilah dalam menggunakan media sosial. Tidakkah kita sadari kita mengambil adil dalam dosa berantai. Betapa banyaknya anak bangsa saling mencacik karena berdaya yang tidak tahu asal mulanya. Hentikan waks, satukan sok, hentikan syat, satu berkata bertuang, satukan tekat persaudaraan, hingga tiga daputnya yang tersebar. Hidup menjadi tengera, bangsa menjadi tersatukan, Indonesia menjadi aman. Alhamdulillah. Empat, pandangan sia-sia. Apa itu pandangan sia-sia ya teman-teman? Memandang hal-hal yang tidak bermanfaat, memandang hal-hal yang mendatangkan dosa. Tahan mata agar hati tetap terjaga. Apalah arti hati jika mata tidak dibatasi. Lima, sumpah palsu. Sumpah palsu yaitu bersumpah atas nama Allah. Memberi keteranganan palsu di atas sumpah. Baik tulisan ataupun tulisan. Secara pribadi maupun kelompok. Sebagai orang yang beriman, sepantasnya kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Hingga takut hanya kepada Allah. Menurut pidato kami hari ini, mari kita bersama jaga hati, bulatkan dekat, untuk menjemput kemuliaan akhirat. Jaga insan agar tetap menjadi insan yang diselamatkan. Satu kenangkah menjemput Ramadan yang penuh kemuliaan. Amin. Amin. Selamat menikmati.